jadi mandi junub itu ada yang sekedar mengguburkan kewajiban, terangkat hadasnya dia sudah boleh salam ada yang sunnah penyempurna semakin bertambah pahala, kalau dia kerjakan sunnah-sunnahnya ini ada dua rewayat, yang pertama dari Aisyah dan yang kedua dari Maimunah kedua istri Nabi SAW kalau dari Aisyah beliau berkata kata Aisyah dia menceritakan bagaimana mandinya Rasulullah SAW di janara beliau mengawalnya dengan apa mencuci tangan berwudu'nya untuk salam jadi wudu' dulu seperti wudu'nya untuk salam ini menunjukkan wudu' sambil teranjang tidak masalah tidak terlalang itu kan ibadah tidak semua ibadah kemudian disyaratkan harus menutup aurat nah Rasulullah SAW kan memandu yang namanya memandu ya buka baju sudah tidak ada salahnya pakaian pun Aisyah menggambarkan setelah itu Nabi berwudu' seperti wudunya untuk salam gitu ya jadi gak masalah kalau wudu' dalam kondisi teranjang ya karena habis mandi misalnya atau memandu jurnuh seperti yang Nabi lakukan dalam hadis ini kemudian yang ketiga apa menyelah-nyelah rambut dengan air diselah-selah jadi di kenakan air dulu selah-selah rambut pori-porinya supaya gak kaget apalagi kalau dingin ya kadang ada orang habis mandi kena stroke kenapa di selama di tiba-tiba stroke ya mungkin kaget dia langsung buyur padahal di kepala ini banyak saraf ya makanya itu diantara hikmahnya ya mungkin Allah kemudian setelah menyelahnya rambut dengan air dimasukkan tangannya diselah-selah lagi baru dia buyurkan air tiga kali di kanan di kiri baru tengah ya kemudian setelah itu yang kelima baru mengguyurkan seluruh badannya itu lima yang disebutkan dalam hadith Aisyah beri Allah del saraf ini istimul dan lalu ini yang